Sudah, siriku yang terkasih, kabar yang saya harapkan pada hari ini di hari Selasa 28 Juli 2020, kabar yang baik, kabar yang penuh sukacita yang Anda terima dari Tuhan. Tema kali ini adalah penjelasan Yesus tentang perumpamaan gandum dan ilang. Ini pertama-tama harus saya garis bawahi penjelasan tentang Yesus. Sendiri tentang ajaran itu. Yesus pertama-tama jelas mengatakan bahwa perumpamaan tentang gandum dan ilang adalah suatu realitas kehidupan kita. Kenyataan kehidupan kita. Ada kebaikan, di sana juga ada kejahatan. Dan yang menarik dikatakan dalam penjelasan Yesus, Tuhan tidak menaburkan kejahatan. Tuhan menaburkan benih kebaikan. Tetapi ada musuh si jahat, yaitu iblis, yang juga ikut menaburkan benih kejahatan itu. Dan kita tahu dalam kehidupan ini memang ada realitas kebaikan dan kejahatan. Dan seringkali itu juga tumbuh di hadapan kita, bahkan di dalam kehidupan kita. Nah, benih itu bertumbuh bersama. Di sinilah dibutuhkan beberapa hal yang patut kita lakukan. Yang pertama adalah sikap hati-hati seperti yang dipesankan oleh Yesus. Kita tidak boleh sembrono. Karena si jahat seringkali menyelinap tanpa kita sadari. Dan bisa merusak rencana-rencana hidup kita. Kalau kita tidak pas pada. Yang kedua adalah melakukan doa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Diajarkan Yesus kepada kita. Di akhir doa Bapak kami menarik. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Menyadari diri kita sendiri lemah. Menyadari diri kita sendiri seringkali juga terombang ambing. Tanpa kekuatan Tuhan kita bisa mudah jatuh. Karena Yesus sendiri juga dikodai. Agar jatuh. Tetapi dia tidak bisa dijatuhkan. Dan yang terakhir saudara-saudara yang terkasih. Tak lain dan tak bukan. Adalah berani melakukan discerment. Penegasan rohani. Roh kudus harus kita mintakan kepada Allah. Agar membimbing kita, menuntun kita untuk memilih Allah. Memilih kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, pastilah hidup kita di hadapan Tuhan berkenan dan juga menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati Anda. Amin.